Upacara HUT ke-79 RI yang berlangsung Sabtu 17 Agustus dipastikan akan berlangsung di dua tempat. Upacara Hari Kemerdekaan ini bakal berlangsung di Ibu Kota Nusantara dan di Istana Merdeka Jakarta. Lantas, seperti apa susunan acara Upacara 17 Agustus yang digelar di dua tempat itu? Dilansir dari Surat Edaran Sekretariat Negara, rangkaian Upacara HUT ke-79 RI di IKN bakal dimulai pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8.15 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Seperti yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun, rangkaian Upacara HUT RI tidak berbeda jauh seperti yang biasa digelar di Jakarta. Nantinya tamu undangan yang hadir di IKN dan di Jakarta bakal dihibur dengan pertunjukan kesenian sebelum Upacara dimulai. Selanjutnya, bakal digelar kirap duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi di IKN pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Upacara kemudian dilanjutkan dengan peringatan detik-detik proklamasi di dalam istana. Di Jakarta, peringatan detik-detik proklamasi dilangsungkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan di IKN dilakukan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Namun yang membuat berbeda, yakni upacara yang di Jakarta tidak akan diwarnai dengan prosesi pengibaran bendera merah putih. Prosesi pengibaran bendera merah putih hanya dilakukan di IKN. Bendera merah putih di Jakarta akan digibarkan sejak pagi tanpa ada prosesi khusus. Sementara, untuk upacara penurunan bendera di Jakarta digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat, sedangkan di IKN dilangsungkan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!